Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau buat pangsit udang cumi ya Bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai cumi nih Kepalanya saja ya teman-teman ya tanpa badannya tuh Ini hanya kepalanya aku pakai 8 buah ya teman-teman ya Nah nanti kita potong halus-halus ya ini ya Dan juga disini ada setengah kilo udang yang pastinya udah dikupas ya Udah dikupas bersih Ini setengah kilo tuh udah dikupas ya tanpa kulit ditimbang setengah kilo ya teman-teman ya Tanpa kulit Jadi kalau pakai kulit biasanya hampir 1 kilo atau 1 kiloan gitu ya teman-teman ya Nanti kita akan cincang ya ini ya teman-teman ya udangnya ya Dan juga disini aku pakai pangsit nih teman-teman ya kulit pangsit Aku pakai setengah bungkus nih kulit pangsit ya teman-teman ya Nah nanti apabila kurang ya bisa ditambah ya teman-teman Nah untuk pangsit kulit pangsit bisa disesuaikan selara mau merek apapun boleh ya Yang penting untuk bisa direbus ya Biasa kan ada 2 macem tuh Yang kalau biasanya agak tebal tuh kulit pangsitnya untuk digoreng Nah ini agak tipis ya Agak tipis dia untuk direbus ya Nah apabila nggak punya ya mau pakai itu ya boleh juga Cuma dia agak tebal aja kulitnya gitu ya teman-teman ya Nah disini aku pakai 2 sendok makan agak muncung ya Tepung sagu atau tepung tapioca Dan juga disini bumbu yang udah aku campur jadi 1 Disini aku pakai 1,5 sendok makan saus tiram Dan juga aku campur disini juga minyak wijen ya teman-teman ya Aku pakai 1,5 sendok makan minyak wijen Yang nggak suka minyak wijen bisa di skip ya Dan juga disini aku pakai 2 sendok makan kecap asin Kecap asin bisa diganti dengan kecap ikan ya Bisa disesuaikan seleranya masing-masing ya Dan juga yang pastinya disini aku pakai 1 butir telur ayam nih Telurnya udah pudar Eh udah pudar iya ini udah buyar Udah pudar Udah buyar kuningnya tapi masih bagus ya teman-teman ya Dan juga disini aku pakai nih Setengah sendok teh kurang sedikit Totole atau penyedap Dan disini bisa disesuaikan teman-teman ya Untuk ladanya teman-teman yang suka banyak ya Boleh banyak yang nggak suka banyak ya Bisa dikurangin Disini aku pakai seprapat sendok teh Lada putih dan juga disini ada garam Setengah sendok teh kurang sedikit garam Dan juga disini aku pakai kucai nih teman-teman ya Kucainya sebelum dipotong nih Aku pakai segini nih Kita genggam pakai tangan segini ya Kucainya ya Nah lalu aku potong tipis-tipis halus-halus seperti ini Yang nggak suka kucai bisa diganti dengan daun bawang ya Nah pertama-tama kita mau gunting-gunting si cumi-cuminya ya Mau gunting atau mau diinikan juga boleh ya Atau diapain tuh Maksudnya di ini dipotong-potong gitu Dipotong-potong atau diguntingnya nih Kayak gini nih Tuh Kayak gini ya Potong-potong aja Halus-halus gitu ya Teman-teman biar nanti Biar ada berasa Gerget-gerget gitu Pas lagi dimakan ya Ada berasa-berasa si cumi-cuminya itu ya Ini kita gunting-gunting aja gitu Seperti ini Mau dipotong juga boleh Mau digunting juga boleh ya Sama aja Gunting-gunting Tuh Seperti ini Seperti ini ya Tuh Ini kita gunting Yang merasa gunting susah Potong aja juga boleh Nah kita coba potong ya Nah ini bukan kotor ya Ini abis Abis tadi Diambil-ambilin sih Itu kepala cuminya ya Pakai papan ini Jadi papannya Bukannya kotor ya Teman-teman ya Tuh Kita potong-potong aja Kayak gini Gitu loh Nah seperti ini Nah ini Cumi-cuminya Aku kasih liatnya segini aja ya Untuk potong dan guntingnya ya Nah jangan lupa cuci tangan Lalu kita mau Cincang si udangnya ini Nah kita cincang-cincang aja Kita cincang-cincang Cincang sampai agak halus ya Teman-teman sesuai selera Mau cincangnya yang bener-bener halus Atau cincangnya agak kasar Boleh ya Aku kasih liat cincangnya sebagian aja ya Nah nanti sisanya aku gak kasih liat lagi cincangnya ya Seperti ini nih teman-teman Cincang-cincang Nah teman-teman yang gak suka terlalu halus Kayak gini nih Udah mulai Ini ya Mulai halus gitu Nih kayak gini nih Seperti yang ini Di samping sebelah kanan ini Nah seperti ini nih Udah oke nih teman-teman ya Nah tuh Kita balik aja yang disini Aku gak mau terlalu halus ya Kayak gini aja cukup Nah seperti ini aja nih Cukup nih teman-teman ya Tuh kelihatan ya Begini ya Nah sisanya aku cincangnya gak kasih liat lagi ya Oke Nah teman-teman kita nyalain kompornya Ini aku udah bering minyak ya Untuk minyak sesuai selera Mau berapa banyak ya Nih kita tunggu agak panas sebentar ya Baru kita mau tumis Si ini si pucainya ya Nah teman-teman Aku pengen pake kuahnya banyak ya Jadi nanti untuk garamnya ini Kita tambahin ya Ini sementara kita aduk-aduk Kita bagi dua dulu Lalu nanti untuk kuahnya kita boleh tambahin Ini udah panas ya minyaknya Kita kecilkan aja apinya Kita tumis aja Pucainya Kita tumis sampai harun ya Ini kita boleh besarkan apinya sedikit Sampai apinya sedang beja ya Aduk-aduk Baru kita pucainya teman-teman Aduk aja Hingga di atas berubah warna ya Berubah warna yang pastinya harum banget gitu loh Sudah mulai harum dari tadi juga udah harum ya Tambah harum ya Kita kecilkan aja apinya Ya mati deh apinya ya Kita kecilkan aja Nah ini kita angkat sebagian ya Angkat aja sebagian tuh Untuk di kuahnya Lalu kita juga masukkan sini sebagian ya Beserta minyaknya Ke udangnya ini ya teman-teman ya Nah lalu ini kita masih sisakan Lalu kita mau tumis di ini Si cumi ya Cumin-cuminnya kita tumis aja sebentar Gak usah lama-lama ya Kepala cumin masuk api Si kepala cumin ya teman-teman ya Ini kita boleh besarkan apinya Pakai api sedang ya Tumis-tumis aja sebentar Gak usah lama-lama ya Nah ini udah harum ya Besarkan langsung sampai pol Aduk-aduk sebentar lagi Langsung kita angkat segininya ya Nah ini oke Kita matikan dulu kompornya Supaya dia gak peletak-peletuk ya Kita masukkan ke udang sini ya Kita sisakan aja sedikit Untuk sari kuahnya Lalu kita nyalain aja kompornya Sampai besar Eh sampai besar Kenapa sampai besar Yang besar maksudnya ya Langsung aja kita beri air Airnya banyak nih Tuh Nah ini aku buat kuahnya banyak ya Teman-teman ya 1500 ml air Nah di luar yang aku sebutkan Garam Garam yang tadi Aku tambahin dulu garamnya ya Nah untuk garam Sesuai selera teman-teman ya Tuh aku pakai Satu sendok teh Kurang sedikit ya Tiga berapa sendok teh aja Nah lalu Untuk ini Toto lelada dan juga garam Kita mau aduk jadi satu ya Nah lalu ini yang tadi Yang aku sebutkan tadi Kita aduk jadi satu ya Kita bagi dua Kita masukkan sebagian ke sini Sebagian ke udangnya ya Kita sisakan Sedikit separoh gitu ya Lalu kita masukkan Ke udangnya sini Ya kita masukkan udangnya sini Lanjut kita mau Masukkan ini juga Nih yang udah kita sebutkan tadi Kita aduk-aduk Kita bagi dua juga ya Nah kita sisakan separohnya Kita masukkan ke udangnya sini Nih Tuh kita masukkan ke sini ya Nah lalu ini kita mau aduk-aduk ini Kita masukkan aja ke sini sayang ya Masih merekat gitu Masih merekat Nah ini kita biarkan aja Hingga dia mendidih ya Setelah dia mendidih Nih udah siap jadi kuahnya ya Nah lanjut Sebenarnya kita nunggu dia mendidih Kita mau Bungkus si ininya ya Oke Nah teman-teman ini Kita aduk-aduk ya Jadi satu Berikut kita masukkan aja tepungnya Semuanya ya Berikut kita masukkan juga telurnya Nah telurnya separoh aja Nanti separohnya lagi kita buat lem ya Yang kuningnya kita masukkan aja semuanya tuh Kita sisakan putihnya aja Untuk lemnya Untuk perekat si unit pangsit ya Nah ini kita aduk-aduk Hingga dia merata Harum banget Harum dari aroma kucai dan udangnya ya Aduk-aduk sampai dia merata Seperti ininya Nah ini harum banget nih teman-teman ya Udangnya harum Karena kan kita masukkan tadi Pucainya udah ditumis ya Si kepala cuminya udah ditumis Jadi dicampur kesini Jadi udangnya harum gitu Teman-teman ya Tuh Kita aduk aja Hingga dia benar-benar merata gitu Seperti ini ya Nah lalu Setelah itu Siap kita bungkus deh Nah kayak gini ya Oke Kita mau bungkus ya Kita ambil kulit pangsitnya tuh Ini kulit pangsitnya tipis tuh ya Sendoknya Tuker aja Kita ambil teman-teman Ininya Isiannya teman-teman Mau Besarnya seperti apa Bisa disesuaikan selera Yah nih kayak gini Besar nih enak nih ya Hmm Kita kasihin aja lem disini Lalu kita Ini Mau diginikan boleh juga Atau mau di Sampai di Atas sini juga boleh ya Tuh Kita ratakan Seperti ini Nah untuk bungkus pangsit nih Kulit pangsit bisa Banyak macam ya Teman-teman mau bungkusnya Seperti apa juga boleh Nah aku kayak gini ya Nah seperti Seperti ini Tuh Lalu ini kita ginikan Lalu kita kasih lem lagi Nih disininya Di bawahnya ya Nih kayak gini Tuh Kayak gini Tuh Kayak gini juga bisa ya Teman-teman ya Nah ini yang Copot ya Kita tempel lagi Nah seperti ini Tuh Kayak gini ya Sendoknya ngamuk Kita ambil lagi Kita isi lagi Tuh Ya langsung kita kasih perkat Kasih lem aja Seperti ini Nih Tuh ya Kita kasih perkat Biar dia Lengket Tuh Kita tempelin aja Seperti ini Yang kurang tengah Kita geserin Kita geserin Lalu kita tekan ini Lalu kita beri perkat lagi Langsung aja Kita sepertikan ini Tuh Di lem maksudnya Tuh Kayak gini ya Nah aku kasih lihat Satu kali lagi ya Sisanya aku gak kasih lihat ya Nah ini Seperti ini lagi Tuh sama Untuk isian Sesuai selera Mau berapa banyak ya Ini akan kebanyakan sedikit Kita kasihin lem lagi Kuahku udah mendidih Temen-temen ya Nah ini kita Tuh Rekatkan ke sini Tempelin tuh Jadi betuk segitiga ya Ini kalau ada yang copot Tinggal dikasihin lem aja Tuh Kita tekan-tekan ininya Langsung kita beri perkat Di bawah sini Langsung kita tempel Tuh Seperti ini ya Oke Nah temen-temen Nih kuahnya udah mendidih ya Tuh Kita aduk-aduk aja Tuh Seperti ini Nah lalu kita boleh matikan Apinya ya Nah apabila temen-temen Mau dikecilkan aja Apinya gitu Maksudnya mau Lebih panas lagi Makannya juga boleh ya Yang pastinya Udah mendidih Udah siap Disajikan untuk kuahnya ya Aku matikan aja nih Kontornya ya Nah seperti ini Kuahnya oke Nah ini dia temen-temen tuh Jadinya banyak ya Nah ini Ini ada yang kecilnya juga tuh Tanggung Jadi ada sisa Kulitnya jadi aku bagi-bagi ya Jadi pas Tuh Segini temen-temen Uh Mantep loh Nah ini siap kita rebus ya Dengan air mendidih Oke Nah temen-temen Nih airku udah mendidih ya Udah aku rebus sebelumnya Lanjut Kita mau masukkan aja Pansipku Kita rebus Gak usah lama-lama ya Karena ini kan Udang cepat mateng ya Wow Tuh aku rebus 8 dulu ya Temen-temen ya Nah temen-temen Ini udah Mengapung ya Nah ini kita tunggu aja Sebentar lagi Setengah menit Setelah itu Siap kita angkat ya Nah temen-temen Ini udah mateng ya Kayak gini ya Gak usah takut Gak mateng Tuh seperti ini Udah mateng ya Siap diangkat deh Nah lanjut Kita rebus lagi ya Nah ini aku masukkan 8 lagi ya Temen-temen ya Nah selanjutnya Aku rebusnya Gak kasih lihat lagi ya Nah ini untuk matengnya Rebusnya Sampai dia mengapung Setelah dia mengapung Kita tunggu aja Setengah menit ya Udah siap diangkat Dan dipiriskan Gitu ya Nah temen-temen Nih Aku nyalain lagi Kompornya Biar dia mendidih Benar-benar mendidih Tuh udah aku rebus Udah aku angkat ya Langsung aja Kita siramkan Kesini ya Enak banget loh Temen-temen Tuh Kita siramkan aja Kesini Mantap Menurut aku ya Temen-temen ya Seperti ini Temen-temen Tuh Ini siap di Hidangkan ya Panas-panas Lebih enak lagi Menurut aku ya Nah ini dia temen-temen Pangsit udang Cumiku Sudah jadi ya Kita beri minyak Si kucai tadi ya Tuh Kita beri ini disini Uh tambah harum Tambah enak ya Temen-temen Menurut aku ya Temen-temen ya Mantep loh temen-temen Yang gak suka kucai Boleh pakai daun bawang aja Seperti ini Wih Enak banget loh temen-temen Udah gak Ini ya Gak sabar Mau icip-icip Mau cobain ya Temen-temen ya Harum banget nih temen-temen Jempolan Nah temen-temen Penasaran ya Mau cobain Kita mau potong dulu Ini kan gede banget nih Si Pangsitnya ya Kita potong Tuh Coba kita lihat tuh Coba kita lihat temen-temen ya Uh licin Licin nih temen-temen tuh Tuh Wow Kelihatan ya Ada cuminya Tuh Wih Enak loh temen-temen ya Kita mau cobain Mama Enak banget temen-temen Harum banget nih temen-temen ya Menurut aku loh tetapi temen-temen ya Temen-temen jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya temen-temen ya Dan juga jangan lupa Nyalain loncengnya loh temen-temen Supaya temen-temen Mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye 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 Terima kasih.